Tak ada darah, kondisi mayat satu keluarga ngeri, penyebab misterius, Pak RT ungkap obrolan terakhir. Terkuah kondisi mayat satu keluarga di perumahan Citra Garden Kalidres, Jakarta Barat. Penyebab masih misterius, mayat satu keluarga yang terdiri dari orang tua lansia, anak dan ipar ini dalam kondisi menyedihkan. Dokter forensik pun menyampaikan hasil pemeriksaan ke pihak Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat 11 November 2022. Diwartakan sebelumnya, jasad satu keluarga ditemukan warga pada Kamis 10 November 2022 petang. Penemuan jenazah satu keluarga itu berawal dari kecurigaan petugas PLN yang hendak memeriksa rumah korban. Awalnya ada petugas PLN yang memeriksa listrik di rumah itu. Karena baunya menyengah dan mencurigakan, petugas PLN melapor ke warga dan ketua RT setempat. Kata kasat reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan, dikutip tribunewsbogor.com dari tribunews.com pada Jumat 11 November 2022. Mendapat laporan dari petugas PLN, ketua RT bernama Asyung dan sejumlah warga pun membobol pintu rumah korban. Hingga akhirnya mereka mencium bau bangkai di rumah tersebut, hingga mayat di ruang tamu dan di dua kamar tidur. Pemeriksaan dokter forensik. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dokter forensik telah mendapatkan kondisi medis empat korban. Diungkap Kapolres Metro Jakarta Barat, Kompensbol Pasma Royce, tidak ada bercak darah atau tanda-tanda kekerasan di rumah korban. Rumah yang berlokasi di permukiman elit Jakarta Barat itu pun dalam keadaan rapi layaknya tempat tinggal biasa. Tidak ada bercak darah, rumah dalam kondisi rapi, tidak ada yang berantakan. Layaknya rumah tempat tinggal. Ungkap Pasma Royce dilansir tribunewsbogor.com dari Kompas TV. Lebih lanjut, Pasma pun mengurai hasil pemeriksaan sementara dokter forensik. Melihat kondisi fisik luar dan dalam tubuh korban terkuat fakta mengejutkan. Ternyata, empat korban tidak makan dan minum selama beberapa hari. Hal itu yang membuat lambungnya kosong tanpa makanan. Sementara untuk tubuh dari keempat korban tampak mengering. Hal tersebut diungkap dokter forensik adalah akibat dari korban yang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berdasarkan keterangan dokter forensik, di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu. Tidak mengkonsumsi makanan. Otot-ototnya sudah mengecil. Artinya ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Jelas, Pasma. Atas temuan tersebut, dokter forensik tengah mendalami kondisi korban. Polisi ini belum bisa memastikan apa penyebab kematian satu keluarga di Kalideres tersebut. Dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan memeriksa hati dan organ yang lainnya terkait kematian, sehingga bisa spesifik penyebab kematian keluarga ini. Ungkapnya lagi. Terkait harta benda korban yang hilang, polisi masih intens melakukan penyelidikan. Untuk diketahui mobil korban dikabarkan hilang di TKP. Untuk mobil yang hilang, kita masih dalam penyelidikan. Pendalaman karena kan ini tidak ada yang mengetahui. Kita masih menanyakan pada saksi mungkin keluarga yang ada, termasuk isi percakapan di telpon. Ungkap Pasma. Obrolan terakhir. Sementara itu, Ketua RT setempat mengurai kesaksian perihal sosok satu keluarga yang ditemukan tak bernyawa. Asiung Ketua RT 007 Citra Garden rupanya sempat berkomunikasi dengan korban sebelum tewas. Namun komunikasi itu berlangsung dua bulan lalu. Obrolan Asiung dengan korban tewas tersebut berkutat pada korban yang punya tunggakan PLN hingga ditagi petugas PLN ke rumahnya. Diungkap Asiung dan warga lainnya, satu keluarga yang tewas tersebut adalah sosok yang tertutup dan jarang bergaul. Komunikasi terakhir sekitar 5 September 2022. Mengenai masalah pemilik rumah itu ada tunggakan PLN. Ujar Asiung dikutip dari Kompas TV. Polemi korban dengan petugas PLN pun berlanjut hingga Oktober 2022. Di momen tersebut, korban yang belakangan ditemukan tewas sempat pasrah jika aliran listriknya dicabut PLN. September, pemilik membayar iuran rumahnya itu via petugas. Bulan berikutnya, dia menyampaikan langsung ke petugas bahwa silakan bapak putus aliran listriknya. Informasi dari sang anak, Dian. Kata Asiung, hingga akhirnya permintaan korban dipenuhi PLN satu bulan kemudian. Ya, pada tanggal 9 November 2022 kemarin, petugas PLN resmi memutus aliran listrik rumah di blok AC 5 nomor 7 tersebut. Aksi PLN yang memutus aliran listrik di rumah korban lah yang memicu kecurigaan warga. Saat hendak memutus aliran listrik, petugas PLN terkejut kalah mencium bau bangkai di dalam rumah. Atas temuan tersebut, petugas PLN pun melapor ke Pak RT. Lalu bersama-sama dengan warga setempat, Pak RT mendobrak rumah korban dan menemukan para korban sudah tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Satu korban terduduk lemas di sofa ruang tamu, dua korban tertidur di kamar tidur dengan posisi lunglai, lalu satu korban lainnya telah tewas di kamar belakang rumah.